hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau buat kue olahan dari pisang ini buatnya sangat mudah banget rasanya enak dan pastinya bahannya juga ekonomis ya mau tau gimana aku cara buatnya? saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai tapi sebelumnya yang belum tekan tanda subscribe tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku bahan-bahan disini aku pakai 3 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam setengah kelapa parut muda 5 sendok makan tepung terigu 10 sendok makan tepung tapioca dan 7 buah pisang jantan atau bunda di rumah bisa menggunakan pisang apa saja ya pertama kupas kulit pisangnya kemudian haluskan pisangnya disini aku pakai gelas plastik untuk menghaluskannya aku lebih suka menggunakan gelas plastik untuk menghancurkan atau melumatkan pisang karena tidak lengket ya ke gelasnya pisangnya pada saat proses menghaluskannya sudah halus pisangnya sudah halus pisangnya campurkan dengan tepung terigu tepung tapioca garam dan juga gula pasir kemudian aduk-aduk sampai benar-benar merata kemudian aku campurkan dengan kelapa parut aduk merata sudah merata seperti ini sudah siap untuk dibungkus menggunakan daunnya disini aku menggunakan daun yang sudah aku panaskan di atas kompor seperti ini agar tidak mudah robek ya pada saat melipatnya kemudian aku menggunakan lidi untuk menyematkan daun pisangnya ya langsung saja aku ambil 1 daun pisang seperti ini kemudian ambil adonannya sesuaikan saja ya untuk banyak dikit adonannya kemudian lipat 2 dan lipat lagi seperti ini setelah itu aku sematkan menggunakan tusuk gigi seperti ini agar terlihat rapi daunnya aku gunting ya di atasnya agar sama rata seperti ini sisikan ya lakukan pembungkusannya sampai dengan selesai ya oh iya untuk resep yang lebih jelas dan lebih lengkap aku tulis di kotak deskripsi ya bunda tinggal cek di samping judul selamat menikmati 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 selamat menikmati